Pemirsa Satuan Polisi Pamung Praja atau Sarpul PP Tanjung Jabung Barat Rabu pagi menertibkan para pedagang yang berjualan memakan badan jalan atau trotoar jalan, di mana sesuai aturan dilarang berjualan memakan badan trotoar, karena trotoar jalan merupakan hak pengguna untuk berjalan kaki. Penertiban pedagang memakan badan trotoar dipusatkan di pasar tradisional Parit I, Kota Kuala Tunggal. Beginilah suasana penertiban lapak pedagang di pasar Parit I, Kota Kuala Tunggal oleh Sarpul PP. Terlihat petugas Pol PP membongkar langsung tenda terpal yang dibuat oleh pedagang, sebab tenda terpal yang dibuat memakan badan trotoar jalan dan selain itu juga turut menggeser meja pedagang yang berada di atas badan trotoar. Penertiban tersebut dilakukan tanpa perlawanan oleh para pedagang sebab mereka juga mengaku bersalah. Mereka diberi surat pernyataan oleh petugas Pol PP dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang kembali, karena fungsi trotoar jalan khusus bagi pejalan kaki dan bukan sebagai tempat untuk berjualan. Sekretaris Satpol PP Tanjung Jomong Barat Firdaus mengatakan, eksekusi penertiban lapak pedagang yang menggunakan trotoar ini terpaksa dilakukan dan dibokar secara paksa, baik tenda terpal maupun menggeser meja lapak pedagang, sebab ini telah menyalahnya aturan dan selain itu pedagang juga telah diperingati secara lisan maupun secara tulisan, namun ternyata tidak indahkan oleh para pedagang. Sehingga pada Rabu pagi ini eksekusi penertiban terpaksa dilakukan. Selain diberi peringatan berupa surat pernyataan, nantinya pihak Satpol PP juga akan memonitoring lokasi Parit 1, apakah masih ada pedagang yang membandel dan tetap kembali berjualan di atas trotoar. Sudah sering mengimbau untuk pedagang ini jangan menggunakan bau jalan agar pedagang pejalan kaki mempunyai hak karena itu maka hak dia dan tidak memaceri lantai lintas di jalan bahagia ini. Makanya sudah kami tegur, masih juga tidak mau. Akhirnya hari ini kami dengan Lura, saya bawa kapitnya dengan BPNS untuk menindaklanjuti langsung. Kami ambil yang gara-gara mengganggu, kami angkat bawa ke kantor. Sementara itu, Hengki salah satu pedagang yang juga turut ditertibkan oleh petugas POPP menyebut sangat mendukung tugas dari pemerintah melalui Sampo PP. Namun ia juga meminta agar kebijakan ini jangan tebal pilih atau harus merata di seluruh pasar yang ada di kota Kuala Tunggal dan jangan hanya di pasar Parit 1 saja. Sebab hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pedagang di pasar lain yang menggunakan trotoar sebagai tempat untuk berjualan. Barunya sih ada semua bang? Ada semua. Semuanya ya? Iya bang. Kita lah lama jualan sini ya? Belum ya, baru-baru jualan. Belum sih bang. Mendukung ya. Kalau biso itu semua jangan pasar nih baik juga ya? Iya bang, semua bang. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.